Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Seropo Dompat dalam game kali ini di game Age of Empires Mobile dimana ini gamenya masih server 1 teman-teman jadi ini pemain-pemain di akses awal ini ya dimana ini kayaknya akan terjadi pertempuran di antara 2 aliansi besar aliansi war dengan aliansi PVK kalau kita jauhi teman-teman, ini wilayahnya ada di sini nih nah, di Kyuno teman-teman, Kyuno mulai ada yang memanas mulai memperbutkan kota level 5 tampaknya nih ya kalau kita lihat dari segi ranking teman-teman, di sini aliansi war ini berada di peringkat keberapa? war ini ada di peringkat, kita scroll dulu ya kayaknya nggak di bawah-bawah deh, kayaknya di atas-atas nah, di peringkat kelima teman-teman, dengan power 35 juta cuma di game ini kita tidak bisa melihat member-membernya ya tidak seperti game Rise of Kingdom, bisa melihat member-membernya teman-teman kemudian aliansi PVK itu berada di urutan ketiga dan di sini teman-teman ya, dari power individunya aliansi war itu memiliki salah satu pemain yang paling kuatnya ini di peringkat ke-10 yaitu aliansi ini, oh nggak, beda-beda power militer ya, power militer, salah-salah power militernya di sini, war itu ada di peringkat ke-2 yaitu Ming dengan power 1,4 juta kalau dari aliansi PVK ini yang paling besar di sana uh, war juga ada nih ya, di peringkat 9 PVK, PVK, coba kita cari di PVK ini teman-teman ini yang paling besar itu wah, ini nggak ada yang di atas-atas ya PVK ini ada di peringkat 37 dengan power 697 juta eh, 7 juta lagi 697 ribu teman-teman jadi dari segi top power ini PVK kalah ya lebih banyak pemain besarnya di kingdom di kingdom, di aliansi war salah mulu nyebutnya teman-teman nah ini dia Ming dengan power 1,4 sudah level kotanya 21 kemudian sudah zaman ke-5 teman-teman dengan peradaban Cina oke, kita lihat di sini ini panji aliansinya sudah jadi yang berarti mereka sudah bisa saling bakuhantam di sini antara aliansi PVK dengan aliansi war ini PVK panjinya ada di belakang sini teman-teman ini akan menjadi target dari aliansi war untuk menyerang ke sana jadi mari kita lihat bagaimana pergerakan dari aliansi war menghadapi aliansi PVK teman-teman aliansi yang dari segi por aliansi berada di atas mereka cuma, top power individunya ini lebih banyak di aliansi war oke, kita menunggu ini pergerakannya gimana dan di game ini memang jalannya agak lambat ya kalau kalian perhatikan di sini tidak secepat game-game yang pernah sebelumnya ya ada sih beberapa yang lambat juga teman-teman dan di game ini yang uniknya kalau kalian masuk ke dalam hutan tidak terpantau penglihatan jadi kalian bisa menyergap lawan ketika bersembunyi di balik hutan seperti pemain tadi teman-teman oke, kita akan menunggu dulu ya sampai aliansi war bergerak menyerang karena ini tampaknya mereka masih bertahan aja nih belum ada pergerakan langsung ke dalam wilayah PVK PVK sendiri sudah menyiapkan menara pemanah ini 3 berjajar teman-teman mungkin maksudnya ketika ada pasukan dari war yang bergerak ke panji aliansi ini akan dipanah-panah sama 3 pemanah yang berdekatan seperti ini oke teman-teman sudah dimulai PVK langsung merally ya panji aliansi milik war waduh ternyata serangan pertama ini dimulai dari PVK teman-teman mari kita lihat apakah rally-nya ini akan berhasil ya melihat aliansi war juga disini sudah ada yang standby dan mulai di skot-skot nih ya sama pemain-pemain dari war teman-teman mari kita lihat disini rally-nya lambat sekali cuma ya ini teman-teman ya grafiknya sih bagus padahal ini masih di emulator oke sebagian PVK juga ada yang bergerak ke atas dan ini tidak terlalu cepat ya pergerakannya jadi agak-agak lambat gitu geraknya teman-teman dan mari kita lihat disini duel yang terjadi dan di game ini teman-teman sistemnya itu tidak membakar-bakar gitu ya melainkan langsung diserang sampai benderanya runtuh jadi gak ada tuh yang namanya serang bakar tunggu dulu padam nanti diserang lagi biar terbakar dan berkurang enggak teman-teman tapi harus diserang terus menerus dan disini ini yang agak mengganggu memang nih ya garis-garis arah pergerakannya yang agak ngawur teman-teman kayak begini nih putih-putih gak jelas nih dan juga soundnya yang gak jelas ya eh ternyata nih rally-nya di cancel teman-teman sama pemain pvk dan berakhir mereka mundur yang akhirnya terjadi teman-teman ya baku hantam antara pemain yang pulang dengan pemain-pemain yang tadi habis apa namanya bertahan disini dari aliasi war teman-teman oke warnya sudah terjadi ini volume sudah maksimal tapi tidak gede-gede banget ya volume-nya nah kita lihat disini teman-teman ini yang mengganggu memang putih-putihnya nih siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini kalau misalnya kalian yang bertanya kok gak ikutan bang kok gak ikutan bang ini jauh tempatnya teman-teman beda region untuk yang beda region ini baru bisa bergabung bersama ya itu tanggal 8 April kalau gak salah ya kisaran segitulah teman-teman jadi untuk sementara pemain-pemain yang beda region kalian belum bisa pindah ke region lain oke tidak dalam waktu yang lama disini ya ini pemain-pemain dari aliasi pvk langsung pada bubar ke belakang teman-teman dan berusaha memancing beberapa pemain-pemain dari war disini untuk warna-warna prajuritnya teman-teman ya ini sama ya seperti game-game pada umumnya game-game strategi kawan kita itu aliasinya biru lawannya merah kemudian kawan aliasi itu warnanya kuning dan bisa diganti menjadi kayaknya gak bisa diganti ya kayaknya warnanya tetap sama tapi pengaturannya ada di dalam aliasi teman-teman jadi kalau misalnya kita pilih pengaturan ini ya kita pilih aliasi lain oh gak bisa ya gak bisa diganti cuma tagnya menjadi warna kuning teman-teman kayak ini aku menandai aliasi Ina Empires disini oke balik lagi melihat pvk yang lagi baku hantam disini teman-teman aku sebenarnya ingin menggerakkan pasukan dulu nih ya apakah ada rally supaya gak diem aja dia oke ada yang rally teman-teman balik lagi kita ke tempat baku hantam tadi biar gak nganggur gitu loh nah ini dia tadi dimana aliasi pvk berusaha nge-push pemain-pemain aliasi war teman-teman jadi ini adalah ya video-video awal-awal lah gimana war yang terjadi di server 01 01 loh ini teman-teman jadi ini server yang awal-awal banget ini ya jadi mungkin nanti kalau sampai server seribu teman-teman ini akan menjadi cerita dari server 01 antara aliasi-aliasi sepuh nantinya nih ya bakalan menjadi aliasi sepuh ketika dia nantinya sudah muncul sampai server ratusan ataupun sampai server ribuan teman-teman apakah game X of Empires Mobile ini akan sesukses game Rise of Kingdom yang bisa sampai ribuan server teman-teman oke mari kita lihat disini untuk gambar-gambar foto-fotonya disini ya ini sesuai dengan komendernya dan mari kita lihat teman-teman ini sudah mulai ada pakai Leonidas ya ini untuk komender aku memang belum-belum begitu hafal untuk nama-namanya kalau misalnya komender Leonidas nih teman-teman ya kan awalnya ada Ulan ada Leonidas nih kalau dibeli itu gak menghilangkan tanda teman-teman ya tetap ada tandanya di pojok kanan dan kalau misalnya kalian mau dapat komender gak harus beli komendernya bisa top up yang lain akan dapat juga tetap komendernya teman-teman oke disini aliansi PVK sempat berusaha menyerang ya ini ada juga pemain Indonesia di PVK cuma ini kayaknya sih masih ketahan teman-teman sama aliasi War PVK sebagian sudah mulai pada mundur ke belakang ya ini juga sebagai referensif ke kalian gimana sih war yang terjadi di game X of Empire Mobile ya seperti ini teman-teman untuk efek skillnya seperti ini dan kalau misalnya kalian yang berperang ya nanti akan tulisan akan muncul tulisannya di atas skillnya misalnya lompatan naga ataupun apa gitu ya akan muncul di layar kalian teman-teman di sebelah bawah kita lihat disini dan buat kalian mungkin yang bingung gimana kombonya ya buat sementara ini teman-teman di game ini sudah menyiapkan saran-saran kombo commander yang sebenarnya ada di menu di atas itu teman-teman kalau kalian perhatikan ya disini nih di sebelah sini ada gambar pedang sama kertas kalian klik nah ini ada saran-saran ya teman-teman dipasangkan dengan siapa dipasangkan dengan siapa disini ada teman-teman ya ada formasi pemula ada formasi petarung sesuai jenis pasukan ada penomba kafleri dan juga pemana disini ada 4 jenis pasukan tanpa adanya gerobak teman-teman jadi siege disini gak ada ya melainkan siege itu bisa dibangun sebagai katapul ataupun terbuket teman-teman jadi bentuknya kayak bangunan seperti ini untuk pertahanan-pertahanan kalian ketika menyerang ya oke setelah berhasil penyerang tadi war langsung mundur karena pemain PPK langsung maju ke depan untuk membalas serangan yang tadi teman-teman jadi secara gameplay ini warnya mirip dengan game Rise of Kingdom ataupun Call of Dragon ya cuma kan kalau Call of Dragon itu tidak bisa di zerokan ketika di dalam wilayah aliansi teman-teman kalau di game ini ini masih bisa-bisa aja sih tapi aku belum mencoba ya membakar yang ada di dalam aliansi tapi kayaknya ini ada menunya bisa teman-teman oke baku antem lagi guanyunya kena kroyok sama pemain war dan ketika kabur kerasa lambat betul ya jalannya dan ketika berhasil di kalahkan ini yang pulang ya komendernya ini ada 3 komender teman-teman dan untuk bisa membawa 3 komender aku rasa ini harus ke level pusat distrik 17 teman-teman karena yang waktu awal 12 itu bisa bawa 12 ya kalau gak salah ya bisa bawa 2 komender dan kalau sampai di 17 bisa bawa 3 komender teman-teman seharusnya sih begitu ya dan aku ini juga masih berusaha teman-teman ya di 16 jadi tanggung satu lagi cuma ini tau gak permasalahannya apa di game ini teman-teman permasalahannya di game ini adalah sumber daya jadi sumber dayanya itu yang sulit buat didapatkan teman-teman maculnya itu lelet ya teman-teman dan tidak ada sistem transfer sumber daya jadi info-infonya sih tidak ada teman-teman kalau kita klik begini ini kan lawan ya kalau misalnya di kawan teman-teman itu tidak ada pilihan mengirimkan sumber daya disini ya adanya ini bantu ini bantu ini bantu personal ini pasukan teman-teman kemudian disini ada bantu rally bantuan rally akan memulai bantuan rally ke GRD ini maksudnya kalau misalnya ada rally dia langsung ngebantu rally begitu kali ya ini aku masih belum begitu terlalu paham sih teman-teman jadi kita balik lagi ke tempat tadi tapi sebelum itu aku riset teknologi dulu nih teman-teman oke kita balik lagi teman-teman ke tempat pertempuran setelah selesai tadi aku habis menggunakan riset teknologi dulu ya jangan sampai nganggur ya karena ya sayang banget bisa dipakai buat riset dan disini tukang bisa mentok sampai ketiga teman-teman asalkan ya itu dia tukangnya beli ya disini jadi buat beli tukang ketiga tuh kalau gak salah 40 berapa ribu 49 kalau gak salah ya dan itu penting teman-teman untuk mempercepat upgrade kalian upgrade bangunan karena bisa menggunakan 3 tukang sekaligus ini aku lagi ngejar supaya bisa ke pusat distrik 17 dulu nih teman-teman dan disini semakin tinggi pusat distrik ya maka jumlah pasukannya pun disini akan meningkat yang bisa dibawa teman-teman misalnya disini ketika pusat distrik 16 dengan commander level 58 dan 50 ini bisa membawa 31.500 pasukan jadi itu sangat membantu sekali ya ketika war seperti ini teman-teman oke ini kayaknya sudah mulai sepi ini ya sudah mulai tidak kelihatan lagi ada pertempuran yang terjadi teman-teman dan aliansi war juga kayaknya masih cari aman ini gak langsung menyerang masuk ke dalam belum ada rally yang mengarah ke arah panjinya dari kingdom dari kingdom lagi dari aliansi pvk teman-teman kebiasaan nonton kvk bahasanya kingdom padahal ini masih di dalam kalau di dalam bahasa eroka itu civil war masih di civil war dan disini juga pertempurannya masih tanggung-tanggung teman-teman masih pada malu-malu disini ya untuk war dan coba kita lihat di tempat yang lainnya karena ada lagi nih yang war seharusnya ini tuh di wilayah aliansi jav ini aliansi indonesia teman-teman yang berhadapan dengan aliansi perancis di sebelah sini sudah mulai maju ke depan teman-teman cuma apakah mereka sudah beku hantam mari kita lihat disini oh tampaknya sudah mulai membakar bakar kota ya teman-teman di sebelah atas ini malah lebih seru nih ya di aliansi jav sama aliansi frr ini aliansi perancis melawan aliansi indonesia teman-teman mari kita lihat disini ini lagi diusahin sama aliansi indonesia yang bertahan disini ya ini ada yang sudah kena rally berarti bakal di zero kan teman-teman dan di game ini ya mirip eroka jadi di jaman-jaman musim-musim masih belum ada king ya itu kita bisa nge-rally pemain lain yang berada di dalam wilayah benderanya jadi bendera ini tidak melindungi kalian teman-teman hati-hati nih pemain cud yang biasa terbuai dengan lindungan bendera kalian harus hati-hati ketika bermain game yang satu ini teman-teman karena tidak terlindungi dan ini kayaknya mau diswarming juga nih sama pemain-pemain jav ini teman-teman kemudian di lain sisi juga aliansi frr ini ya aliansi frr sudah mulai tidak kelihatan ramainya oh ada rally ada rally 13 juta power nih teman-teman powernya frr sedangkan powernya dari jav ini berapa nih oh nanti kita lihat dulu ya ini soalnya ada rally nih kira-kira rally-nya mau kemana rally-nya apakah mau membantu oke langsung teman-teman dicoba digagalkan sama pemain-pemain jav disini dan kita lihat kayaknya legion-nya bakal gagal ini rally-nya teman-teman belum sampai tujuan langsung bubar mantap sekali ya ini aliasi jav dan kita mari bahas soal powernya teman-teman aliasi jav ini dengan frr di peringkat berapa ya di power aliasi ini frr berada di peringkat berapa nih frr nih jav di 19 teman-teman garuda di 22 nih frr itu kayaknya di bawah kali ya gak kelihatan soalnya frx ini frr dimana 13 juta 13 juta oh di bawah 13 juta nih di deretan ini nih harusnya ya nah ini dia nih lagaule 13,2 juta jadi secara power jav ini lebih besar teman-teman oke bakuantam pun terjadi antara pemain indonesia dengan pemain perancis disini mari kita tonton teman-teman war yang terjadi jadi nih mungkin ya karena karena nih ada apa nih ada rally ada yang diserang panji kita nih ntar ntar kita lihat dulu teman-teman siapa yang kira-kira menyerang panji kita oh di cancel ada apa itu ya oke kita nanti dulu membahasnya teman-teman karena masih nonton disini nah langsung hilang ya jadi kalau di game ini teman-teman ketika berhasil di rally kotanya hilang entah kemana kayaknya langsung kebuang ya dan buat balik lagi itu perlu teleport sedangkan teleport itu benda yang cukup mahal di game ini teman-teman entah ini untuk belanjanya sulit sekali ya kayak misalnya ini kalian harus punya VIP ya VIP berapa kalau gak salah ya VIP di toko aliansi ini teman-teman aku baru aliansi eh baru aliansi baru VIP 5 ini di VIP 6 ya kalau gak salah nah ini bisa beli teman-teman ada 5 dan ini kayaknya harganya mahal ya kalau misalnya ada kadang-kadang di toko gelap gitu di dalam mall ini harganya juga lumayan mahal ya 6,5 juta kalau gak salah harganya tapi adanya gak disini di item mall ini gak ada di toko ini teman-teman toko gelap cuma toko gelap ada di dalam kota tapi aku mager buat masuk kota tau gak kenapa ya karena ya loadingnya lama teman-teman di FRR juga ternyata ada aja pemain Indonesia yang bergabung nih jadi dari hasil tadi teman-teman pembakaran Giavin ya ini udah berhasil membakar satu kota sampai lenyap kotanya ternyata oke sejauh ini aliansi Perancis tidak terlalu banyak melakukan perlawanan ya apakah mereka sudah shock juga diserang sama aliansi Indonesia yang satu ini teman-teman tetapi di game ini kenapa ya kita gak bisa melihat member-member aliansi orang teman-teman jadi kalau misalnya kalian bisa memberikan info ya mungkin bisa tulis di kolom komentar nah untuk itu selain karena gak bisa ngelihat kita lihat aliansi aku sendiri teman-teman jadi sebagai promosi juga nih ya aliansi Garuda memang saat ini itu tidak dalam kondisi yang prima maksudnya gimana ini aliansi Garuda saat ini kan ini kalau dilihat di peringkat teman-teman slotnya masih banyak kosong nih ya baru naikin slot ini berada di peringkat 22 cuma permasalahannya kita itu akan lepas banyak monumen ya jadi monumen 3 monumen 5 ini namanya kota teman-teman biar gak salah lagi nih nanti dibelak monumen ini pusat distrik ya pusat distrik 3 kemudian pusat distrik 5 ini gak dapet teman-teman jadi buat kalian mungkin yang berminat join jadi kalian harus tau dulu kondisinya gimana ya kemudian kota 5 9 ini gak dapet cuma ya cuma kita ini punya target karena kenapa teman-teman ini wilayah gaul memang terlalu gaul ya ini terlalu banyak sekali member-member yang parkir disini karena ini wilayah pertama teman-teman yang ditempati sama pemain yang baru login ya dan juga disini banyak top 1 punya teman-teman jadi top 1 aliasi ada disini kemudian top powernya juga ada disini teman-teman jadi sulit sekali ya untuk bertahan di gaul kalau misalnya kalian tidak memiliki banyak spender ada spender juga belum tentu bisa ngimbangi teman-teman karena ya itu dia disini lumayan padat dan untuk itu aku berusaha mengambil pos gunung disini nantinya ya begitu terbuka tapi terbukanya itu setelah lewat monumen penempatan wilayah-wilayah teman-teman jadi monumennya itu aku kasih unjuk lah gini ya teman-teman ya ini tanggal 8 baru kebuka nih gerbangnya gerbangnya tanggal 8 kebuka ini monumennya ada disini teman-teman eh salah nah ini ya monumennya ada disini ini 7 ini masih apex arena 8 ini kota kunci 2 ini kayaknya kota maju ya sama pertempuran kota 9 ini perhitungan 10 ini pos gunung nah ini ya pos gunung terbuka setelah ke 10 teman-teman jadi yang sebelum-sebelumnya ini mau gak mau kalau misalnya ada menuduki kota teman-teman ya duduki 2 kota level 5 ini gak bisa kita dapatkan teman-teman kemudian yang ini duduki 1 kota level 5 ini juga sulit ya karena gak ada kota yang bisa kita tempati jadi otomatis yang ini nih gak dapat cuma memang ini adiannya juga gak seberapa sih sebenarnya gak terlalu seberapa adiannya teman-teman dan oleh karena itu aku berencana setelah pos gunung ini kebuka kalau misalnya gak ada yang nepati di sebelah kiri akan kita akan pindah ke sebelah kiri teman-teman cuma yang bakalan pindah ke sebelah kiri ini gak cuma GRD ya karena disini ada juga Inas sebagai koalisi kita teman-teman kemudian ada juga liasi top 1 T4I eh bukan TA1 teman-teman yang akan pindah juga kesini mereka juga mencari ya mengincar kesana cuma ini mereka ditutup sama liasi NFR kayaknya bakalan war nih ya dengan NFR teman-teman oke balik lagi disini aku akan membahas member-member yang bergabung disini teman-teman ini ada yang mau join tapi aku minta maaf ya ini sekarang minimumnya di angka yang minimal 100 ribu lah oh udah bergabung di aliasi lain teman-teman jadi kalau misalnya yang di bawah powernya masih puluhan ribu aku minta maaf disini karena tidak bisa menerimanya dulu ya soalnya mau meningkatkan peringkat aliasi juga teman-teman oke ini dia R4 saat ini mentoknya di 8 ya 8 orang bisa jadi R4 di game ini ini dia ya ada Zekva ada Jambul ada Donjuan ini pemain-pemain Indo Ketumbar Virulas Gurin Angker ini mau ganti nama ya jadi bakul jadi bakul nih Om Son awalnya Om XXON Om Son ganti nama jadi bakul sekarang kemudian di R3 nya teman-teman ini pemain-pemain yang sudah aku filter juga ya cuma memang ini yang nantinya sampai 1 hari nggak online terpaksa harus dikeluarkan teman-teman ya supaya tetap aktif ini yang online saat ini 20 per 75 teman-teman dan kita tuh janjiannya setiap jam 20.00 UTC atau jam berapa ya jam 8 malam WIB ya teman-teman dan ini member-membernya ini akun kedua aku sebenarnya oke di bawah sini sudah kita lihat semua membernya ya dari aliansi Garuda jangan lupa untuk ngambil hadiannya nah ini kelebihannya bergabung aliansi ya ini hadiannya banyak sih gabung aliansi teman-teman mana hadiannya tuh speed up juga lagi ya oke sudah kita lihat semuanya untuk aliansi dan informasi yang lainnya sudah aku berikan teman-teman dan buat gabungnya ini juga sudah ada discordnya juga ya kalian bisa gabung discordnya disini kita kirim dulu ke dalam chat aliansi supaya bisa pada join oke terima kasih telah menonton sekian dulu video dari aku teman-teman tentang kondisi kondisi yang terjadi saat ini untuk lanjutannya mungkin akan aku bikin di part kedua teman-teman karena ini durasinya sudah panjang terima kasih telah menonton sekali lagi dan sampai jumpa kita di konten berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati